Hai brosis, selamat datang di channel Rinades Di video kali ini aku mau share gimana sih awal mula atau tips biar kita tuh dapetin endorse walaupun followers di bawah 10 ribu oke, yang penting di atas seribu nah, di video ini mungkin aku bakalan jelasin sesuai pengalaman pribadi aku nah, tapi Rinades ingatkan, buat brosis yang belum subscribe klik tombol subscribe dulu biar Rinades lebih semangat bikin konten menarik untuk brosis, silahkan klik oke, kita awal mula dulu ya jadi awal mula aku tuh dapet endorse itu gimana awal mula aku tuh dapet endorse pertama waktu SMK aku pernah eh, aku bikin Instagram nah, aku follow-followin tuh dulu tuh aku follow-followin artis, siapa aja dulu tuh belum ada yang namanya Selegram kalau nggak salah, punya artis nah, artis itu udah dapet endorse ya terus aku mikir, aku ngomong dalam diri aku ish, enak banget ya jadi dia, jadi artis gitu jadi, bisa dapetin produk bisa nge-endorse, tapi dapet uang juga apengen deh, kayak gitu nah, itu tuh hanya sekedar ucapan aja tapi ternyata, ucapan itu ternyata adalah doa mungkin pas aku ngomong kayak gitu, malaikat lewat atau malaikat ngaminin gitu kan dan ternyata dikabulin kelas 3, aku ya, aku nggak ada pikiran untuk bikin Instagram itu dapet endorse terus nggak ada pikiran kesitu yang penting kayak, yaudah aku posting-posting foto-foto aku aku senang banget main senang banget traveling gitu kan terus juga, yaudah foto-foto aja eh, ternyata kelas 3 SMK aku dapetin endorse pertama kali yaitu, dapetin kaos bener-bener baju baju yang ada foto akunya yang sablon aku masih inget banget dapet dua dan itu aku bingung aduh, gimana nih gitu kan untuk fotonya mungkin awal-awal masih kayak ya ampun, hasil fotonya masih ya gitu lah ya gitu tapi aku seneng banget nah, dari situ aku termotivasi untuk coba deh aku perbaiki kualitas foto aku coba perbaiki branding aku aku nih brandingnya ke apa gitu awalnya masih mencari-cari aku tuh tentang apa sih beauty aku gak bisa maksudnya kayak makeup gitu ya kayak orang-orang kan makeup, tutorial makeup, dan sebagainya aku udah nyoba ternyata aku gak bisa makeup terus akhirnya yaudahlah aku apadanya aku kayak gini gitu branding aku gitu kan nah, ternyata semakin berjalannya waktu banyak brand-brand yang tertarik untuk nge-endorse awalnya memang gratis gratis-gratis gak ada bayaran sepeserpun dan aku terima aku bener-bener terima kenapa? karena untuk menarik brand biar brand tuh wah, ngeliat nih Instagram kita oh iya, bagus ya gitu gak apa-apa awalnya gratis dulu jangan minta bayaran apalagi kalau followersnya masih sedikit misalkan ya terus misalkan kayak brand minta kayak mau gak barter gitu untuk promosi produk tapi kita gak ngasih bayaran gitu terus jawab iya gak mau pengennya bayaran nah itu pasti bakalan susah banget gitu nah, terus nah, terus ini langsung ke tips aja lah ya sambil ngobrol-ngobrol langsung ke tips tipsnya itu kita itu harus ikutan komunitas kayak gitu biar teman-teman kita tuh tambah banyak kamu komunitasnya itu di apa insalem kamu lebih di beauty nah, cari komunitas beauty di Instagram banyak banget komunitas beauty cara masuknya gimana kak ya, kalian tinggal DM aja gitu kak rules untuk masuk jadi di komunitas ini apa pasti bakalan dijawab terus juga apalagi masuk manajemen nah, ini lebih gampang sih maksudnya manajemen pasti ada aja sih yang dibayar maksudnya kayak untuk join talent di manajemen itu tuh bayar gitu gak apa-apa awal-awal mah mungkin itu sebagai batu locetan kamu gitu ada nah, dari situ tuh misalkan nih kalian masih gak paham tentang manajemen ya manajemen itu nanti si yang si manajemen itu nyari job untuk kamu gitu nanti tuh si brandnya itu bakalan ngeleksi lagi kalau misalkan emang cocok ya untuk promosi produk dia bakalan dipilih gitu kan gak apa-apa terus aja gitu berjual sambil memperbaiki konten kamu memperbaiki kualitas foto memperbaiki apa semuanya lah gitu kan intinya menjangan capek-capek aja untuk membangun brand itu dari situlah akhirnya bisa banyak endorsean dari dari yang gratis itu dari yang ikut-ikut komunitas ikut manajemen akhirnya kita bisa bangun brand sendiri terus juga feed kita tuh jadi akhirnya kan banyak tuh ya nge-endorse produk-produk lama-kelamaan tuh ya tanpa kita ikutan manajemen pun nanti si brand tuh bakal ngomongin kita sendiri gitu nah jadi gimana bro sis tadi tuh tips dari aku tuh gampang banget yang pertama kita harus yakin dulu dalam diri kita pengen gitu tuh untuk bisa kayak gitu gitu bisa mempromosi produk bisa dapat endorse yang kedua perbaiki konten kita maksudnya feed kita instagram kita rapihin yang penting yang penting jangan dikunci jangan dikunci guys gimana brand mau ngeliat atau ngelirik kita untuk ngasih produknya kalau instagram kitanya aja dikunci gitu kan terus juga yang ketiga itu adalah bangun brand kita branding kita branding kita tuh apa kalau kita di sport ya sport kalau kita suka traveling ya traveling kalau kitanya di makeup ya makeup perbeautian gak apa-apa gak masalah nah terus selanjutnya itu adalah ikutan komunitas sudah terus juga ikutan manajemen sebagai batu loncatan selanjutnya pertahankan kualitas kamu gitu guys jadi tips dari aku kalian kalau mau tanya-tanya ke instagram aku aja di bawah ini nanti insyaallah kalau aku ada waktu aku bakal jawab pertanyaan kalian atau komen di bawah ini deh aku pasti bakal jawab kalau di komen di youtube ini makasih ya udah nonton video aku semoga video aku ini bermanfaat buat kalian semua senang banget bisa sharing dan kalian kalau mau minta tips apa bisa komen aja di bawah ini ya dadah